Dan yang menyumbangkan salah satunya yang tertinggi untuk pendapatan asli daerah adalah di Gunung Kitul, pariwisata. Nah, yang paling tinggi juga di wilayah bagian seratan. Masyarakat Gunung Kitul memiliki aset yang cukup besar. Saya katakan, kalau kita mendapatkan pendapatan 10 ribu, yang akan digunakan, beli atau dikeluarkan itu, hanya 3 ribu. Yang 7 ribu akan disimpan. Beda dengan masyarakat kota. Ini ada temuan dari tim riset kami, kalau mengatakan karena topografi yang berbukit-bukit tersebut, mengakibatkan ketersediaan air bersih itu masih minim ya Pak, di Gunung Kitul sendiri. Bagaimana tuh Pak, cara mengantisipasinya? Ada betulnya, dan ada juga salahnya, karena gitu ya. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Melis Moren. Hari ini kita berkesempatan untuk mengulik salah satu daerah yang ada di Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kitul. Dan secara eksklusif, sudah hadir bersama kami di studio Nusa Raya, Bupati Gunung Kitul, yaitu Bapak Sunar Rianta. Halo Pak, apa kabar? Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak, di Nusa Raya. Selamat datang, Selamat datang juga. Ya, kita mau berbincang pertama nih, soal Gunung Kitul, yaitu pariwisatanya nih Pak. Di mana di Gunung Kitul sendiri ini terkenal oleh pantainya nih ya. Salah satunya, Gunung Kitul terkenal sebagai daerah yang memiliki keindahan pantainya yang mempesona. Karena garis pantainya ini memanjang di ujung bagian daerah istimewa Yogyakarta, dan langsung berbatasan dengan samudera India ya Pak. Terus bagaimana nih, Bapak melihat potensi pantai tersebut, dan seperti apa mengembangkan potensi pariwisata tersebut, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau bicara tentang Gunung Kitul, ini kompleksitas saat sekarang ini. Apalagi kalau kita bicara tentang destinasi pariwisata. Ada tiga bagian di Gunung Kitul itu. Wilayah selatan, tadi yang disebutkan Mbak 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 tadi, kemudian wilayah tengah, dan wilayah utara. Nah, semua. Salah satunya juga kita kembangkan tentang wisata, tempat-tempat destinasi wisata. Nah, kalau kita melihat di wilayah selatan, yang langsung berbatasan dengan samudera India, itu memang maskotnya di sana, di kawasan selatan itu. Dan di sana memang banyak tempat-tempat pariwisata, baik yang sudah ada maupun dalam rangka pengembangan untuk kedepannya. Nah, gitu. Dan yang menyumbangkan salah satunya yang tertinggi untuk pendapatan asli daerah adalah di Gunung Kitul, pariwisata. Nah, juga yang paling tinggi juga di wilayah bagian selatan. Ini saat sekarang ini. Ya, nanti berikutnya, bukannya yang lain tidak, tapi yang lain juga sama. Seperti wilayah utara, tinglanggeran, dan sebagainya. Di beberapa tempat yang lainnya, apalagi potensi yang masih besar, tapi belum kita pahamkan saat sekarang juga masih besar. Tetapi saat sekarang yang sudah bisa dinikmati dengan banyak masyarakat, ya wilayah selatan itu, atau wilayah pantai. Memang bagus di tempat. Itu kan sudah terkenal ya, Pak, daerah selatan pantainya Gunung Kitul. Nah, dari waktu-waktu, gimana tuh, Pak, cara melestarikan alam yang ada tuh, Pak? Ya, di sana yang mendominasi pengelolaan dan sebagainya adalah masyarakat. Yang mengelola juga masyarakat, juga yang melestarikan juga masyarakat itu. Jadi kalau saya rasa sangat aman. Karena apa? Orientasi saya, orientasi pemerintah, semua kan adalah untuk masyarakat. Jadi kalau mereka yang mengelola adalah masyarakat, sudah tidak salah lagi. Nanti dari pemerintah daerah mendampingi apa yang dibutuhkan dan sebagainya, tentang infrastruktur dan sebagainya, kita memfasilitasi itu atau membangun cepat itu. Tapi orientasi pemerintah, sekali lagi, adalah masyarakat. Sektor-sektor apa aja nih, Pak, yang tumbuh berkat adanya pantai selatan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan? Oke, banyak ya. Salah satunya adalah pasti UMKM-nya. Dengan banyak kunjungan, masyarakat ke situ, ini UMKM juga tumbuh dengan baik. Di Gunung Kitul ini memang pertumbuhan ekonomi saat sekarang paling tinggi ya. Paling tinggi. Jadi 5,22 persen. Ini salah satunya juga dominasinya adalah dari sektor wisata. Meskipun pada saat pandemi kemarin, juga yang paling terdampak, yang paling terdampak salah signifikan adalah juga sektor pariwisata. Tetapi penguatan-penguatan yang lain, selain sektor pariwisata, kita juga kuat. Makanya tumbuhnya juga dengan cepat. Dan UMKM-nya sendiri nih, Pak, apa aja nih UMKM khas dari Gunung Kitul sendiri? Di Gunung Kitul banyak sebenarnya ya. Ada sekitar 30.000 kalau tidak salah di Gunung Kitul, kalau pelaku UMKM itu. Dan khasnya juga banyak dari sana itu. Salah satunya mungkin yang berasal dari bahan bakunya ya. Singkong dan sebagainya. Itu banyak di situ. Kemudian dari umbi-umbian juga banyak. Nah, nanti kalau ingin membuktikan ya ke sana sendiri, Pak. Melihat satu persatu. Ini tuh potensi di masyarakat cukup luar biasa. Ini yang sedang kita fasilitasi. Ini yang sedang kita lakukan pendampingan. Juga pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat. Agar mereka yang selain kapasitas produksi, juga memiliki kualitas produksi yang baik. Bagaimana dengan roadmap penjualannya nih, Pak? Bagaimana cara para UMKM, pelaku UMKM di Gunung Kitul menjualkan nih produk-produknya? Apakah lewat digitalisasi sekarang yang sedang populer di e-commerce, di media sosial? Memang saat sekarang ada, paling enggak ada beberapa yang kita hadirkan ya. Salah satunya juga dengan penjualan secara langsung. Tapi berikutnya juga dengan era transformasi digital yang seperti ini. Karena kita hidup di tengah-tengah ekosistem digital atau ekonomi digital, kita pasti menghadirkan tentang itu. Apa namanya, yang menggunakan digital. Dan masyarakat juga saat sekarang, apalagi para pelaku usaha mikro, UMKM, dan sebagainya, itu sudah mengenal namanya digital itu. Pemerintah juga menghadirkan beberapa infrastruktur digital di Gunung Kitul. Dan masyarakat khususnya harus tahu tentang digital. Nah, pemerintah juga mengintervensi. Tadi saya sampaikan, mereka melakukan pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Salah satunya adalah tentang digitalisasi. Pak, apa sih bedanya dampak dari pandemi COVID kemarin nih, yang lagi tinggi-tinggi kepada para wisata dan UMKM, setelah sekarang kan sudah mulai pelonggaran nih Pak. Dampak signifikannya seperti apa Pak? Sangat berdampak kalau kita bisa menambah dari wisata. Mungkin hampir 90% pada saat pandemi COVID kemarin. Tetapi, masyarakat Gunung Kitul juga tidak bergeming. Karena tadi ada penguatannya, struktur pendapatan domestik regional bruto. Kita sangat kuat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, UMKM. Kemudian karena kita ada lautnya, juga tentang perikanan. Nah, ini yang menguatkan. Sekali lagi, ini yang menguatkan struktur kita. Meskipun ini tidak tumbuh tinggi ya, angkanya di bawah 1%. Tetapi ini karena ini sangat kuat, masyarakatnya hampir tidak terdampak, kecuali yang pariwisata tadi, yang hampir 90%. Jadi walaupun terdampak, masih ada sektor-sektor lainnya yang penunjang ya Pak ya? Iya, betul. Tadi ini sektor yang saya tebutkan 4 ini, ya tetap tumbuh dengan baik. Makanya begitu selesai, pasca pandemi seperti ini, tumbuhnya juga cepat. Malah melesat ya Pak ya? Malah melesat ya, 5,22%. Nah, kalau di Gunung Kino sendiri kan juga terkenal dengan jalurnya berbukit-bukit ya Pak. Nah, kalau misalnya infrastrukturnya sendiri bagaimana itu Pak, sendiri di sana? Kita bicara ini ya, skala prioritas ya, mana yang akan kita bangun. Karena di sana tadi, jadi geografi di Gunung Kino itu luar biasa. Apa namanya, gunungan apa dan sebagainya. Nah, tempat-tempat pariwisata juga sudah kita kedepankan, sudah kita intervensi, sudah kita pilih. Karena kan semua juga bicara tentang anggarannya. Tidak semua kita bisa mengintervensi secara totalitas itu tidak semua. Tentu kita bicara tentang itu tadi, apa mana skala prioritas yang harus kita dahulukan. Sudah, pemerintah sudah mengkasi hal-hal seperti itu. Hal apa nih Pak yang akan jadi skala prioritas pertama dalam pembangunan infrastrukturnya Pak? Salah satunya infrastruktur fisiknya, jalan dan sebagainya. Yang kedua tadi, infrastruktur digital. Nah, karena sekitar semua tadi sudah di situ, saat sekarang itu. Tidak akan menghindar dari nama digital. Makanya salah satu infrastruktur yang kita hadirkan adalah digital. Kemudian kalau infrastruktur fisik, di tempat-tempat jalan-jalan ke tempat pariwisata ya, jalan dan sebagainya. Banyak hal sih yang kita lakukan misalnya banyak hal. Nah ini Pak, kan tadi saya sempat mention kalau misalnya jalurnya itu berbukit-bukit. Ini ada temuan dari tim riset kami kalau mengatakan, karena topografi yang berbukit-bukit tersebut, mengakibatkan ketersediaan air bersih itu masih minim ya Pak di Gunung Kidul sendiri. Bagaimana tuh Pak cara mengantisipasinya? Ada betulnya, dan ada juga salahnya. Karena kemudian saya katakan, betul memang geografi di gunung itu sebetulnya. Tapi tidak semuanya kita bisa intervensi dengan air. Di pegunungan bukannya tidak ada air. Nah sekarang juga sudah banyak yang ditabur. Nah dari mana? Ada yang dari CSA, ada yang dari pemerintah sendiri, ada yang bantuan pusat, PAMSIMAS dan sebagainya. Sekarang sudah kita lakukan semua, tetapi toh karena ini luasannya di gunung itu juga luas, toh tidak akan semua juga saat sekarang terintervensi semua. Nah ini yang terus kita jelong, termasuk tentang lahan-lahan kering. Nanti saya juga berharap dari gunung itu tidak hanya memanfaatkan pada saat hujan saja orang bisa menanam, tapi pada saat kemarau masyarakat juga bisa menanam. Nah ini namanya optimalisasi lahan-lahan kering. Ini sudah kita lakukan semua. Nah kalau sekarang Pak bagaimana nih? Sebelum, sekarang dan juga kemarin saat pandemi, apalagi kan musim pas pandemi, terus musim kemarau bagaimana tuh Pak keadaannya sendiri? Memang kalau bicara air, masih ada juga di beberapa tempat yang kadang-kadang dropping air. Ini masih ada. Nah sekarang ini, kayak lagi, belum bisa terintervensi secara totalitas. Tetapi pemerintah tadi, berusaha semaksimal mungkin, agar di wilayah-wilayah tertentu nanti, air tuh akan bisa masuk ke tempat masyarakat itu. Masih ada yang dropping itu masih ada kalau bisa kita ingat. Kita juga siapkan, pemerintah daerah juga menyiapkan tentang anggaran itu. Karena memang masih terjadi seperti itu. Hanya sekarang sudah berkurang. Itu tadi mbak, semua kan bicara tadi. Semua bicara anggaran. Kalau program rencana itu sudah kita rencanakan. Sudah kita programkan. Tapi dengan segala keterbatasan, karena anggaranya juga seperti itu, apalagi begitu saya masuk di gunung itu langsung COVID. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi saya. Itu justru menjadi tantangan dengan saya hadapi bagaimana ke depan, pertumbuhan ekonomi bisa stabil, pemeratannya juga bagus. Kemudian kita juga tentang yang lain-lainnya, tentang stabilitas, keamanan, dan sebagainya ekonomi bisa stabil. Itu Pak kira-kira berapa luasnya Pak kalau lahan-lahan kering? Dan ke depannya selain untuk tanam menanam, mau dijadikan apa nih Pak lahan kering? Apalagi saat di musim kemarau Pak? Lahan di gunung itu saat sekarang, kita plotting di tata rewang kita. Untuk lahan pertanian sekitar 21-22 ribu hektare. Jadi cukup besarnya dalam rangka salah satu untuk pertanian. Dan sekaligus juga intervensi kita untuk kedaulatan dan ketahanan pangan. Itu kalau di lahan pertanian yang disini cukup gitu. Jadi kita siapkan cukup besar, karena gunung itu luas. Di sektor-sektor yang lain juga kita klaster. Ada klaster industri, ada klaster pariwisata, ada klaster perumahan, ada peternakan, dan sebagainya yang ada di kelengkap. Ini pembagian wilayah di gunung itu. Jadi kita memberikan satu ruang kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada investor, dan sebagainya. Semua kita berikan dua. Coba kalau misalnya tadi klaster itu, kita bedah satu-satu ya Pak, dari sektor pangan dan pertanian dulu nih Pak. Bagaimana kekuatan pangan sendiri di gunung kidul nih Pak? Tadi saya katakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat, salah satunya adalah stabilitas, kekuatan, atau ketahanan pangan. Yang ini harus kita intervensi. Karena kan pemerintah, Mbak Presiden kan juga menyampaikan kan, harus ke depan itu tentang pangan, energi, dan sebagainya, ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Nah, kalau kita tidak, di situ programnya juga, dunianya kan semua, kadang-kadang berubahnya juga dengan cepat. Tahu-tahu nanti, parang pangan, misalkan, dan sebagainya. Nah, ini penguatan di sektor pertanian, ini di gunung kidul menjadi satu hal yang utama. Ini hasil pertanian apa aja Pak, yang bisa dihasilkan, dan akhirnya dijual lagi nih ke daerah-daerah yang lain Pak? Ya, kalau masyarakat kampung atau disa kan beda dengan masyarakat kota. Kalau di sana, ya beras itu lah, menjadi hal yang utama. Beras, dan juga singkong, umbi-umbian, dan sebagainya lah. Itu mereka tanam semua. Dalam rangka itu memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat. Kalau tadi Pak, ada kluster perumahan, itu seperti apa Pak? Bentuk kluster perumahan sendiri kalau di gunung kidul? Kluster perumahan, Tidak seperti kluster-kluster di Jakarta yang, yang apa namanya, tentu distandarkan dengan ekonomi daerah. Ada, sama. Ada di situ. Tapi tidak, ya itu yang mewah-mewah, dan juga kan. Kan juga tadi, keterjangkauannya. Peminatnya tinggi Pak, di sektor propertinya di sana? Tinggi, peminatnya tinggi. Ada kok data-data? Itu yang, apakah yang membeli dari masyarakatnya sendiri, atau bahkan malah dari luar daerahnya sendiri? Ada masyarakat, ada juga dari luar. Enggak begitu, ada masyarakat, ada di luar. Karena orang luar yang masuk di gunung itu juga cukup banyak ya. Saya kemarin lihat datanya itu, dalam satu tahun itu ada ribuan kok, ribuan. Artinya kan mereka juga menggunakan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Salah satunya juga seperti itu. Biasanya, kalau dari orang luar itu, apa sih Pak yang dilihat, mengapa mengambil sektor propertinya di Gunung Kidul Pak? Di Gunung Kidul kan tadi saya sampaikan. Jadi ekonominya ini kan tinggi ya, naik terus seperti ini. Kan menjadi rencaran banyak orang, makanya juga banyak orang ke gunung itu. Akhirnya tinggal di situ, ya mau nggak mau kan, beli rumah, beli tanah, dan lain-lain. Nah tadi Bapak bilang, sektor pariwisata juga masuk ke klusternya ya Pak? Nah kan tadi selatan ini menjadi fokus utama. Selain itu, apa saja nih Pak yang akan nantinya dikembangkan lainnya, selain yang di daerah selatan sendiri? Yang di daerah selatan, yang jelas pengembangan destinasi wisata, tadi saya sampaikannya. Salah satunya dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, juga dilakukan oleh swasta, para investor itu. Ini di wilayah selatan. Nah di sisi lain, juga pendukung sarana dan perasarananya, seperti tadi ada hotel, ada resort, dan lain sebagainya. Ini salah satu pendukung termasuk kuliner, restoran, yang lain. Ini nanti berada di wilayah tengah, juga di wilayah utara. Ini salah satu pendukung. Ini yang akan kita hadirkan di situ. Sudah banyak Pak investor yang masuk Pak? Kalau yang masuk, ada beberapa. Tapi memang karena pandemi seperti kemarin, mereka masih mungkin berpikir ulang ya, untuk membangun yang besar-besar. Tetapi yang masuk, sudah beberapa. Dan langsung berkomunikasi dengan saya. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang menjadi daya tarik wisata yang ada di selatan, Pak? Mengapa banyak sekali para wisatawan yang berbono-bono datang? Bisa diceritakan nggak sih, Pak? Apa sih yang menjadi keunggulannya? Kalau di wilayah selatan, di gunung kita ini kan, pantenya ya, Pak? Ada pasir, juga ada teping, juga ada kawasan khas. Dan gunung kita sebagai miniatur geologi. Makanya ada gunung-gunung, bekas-bekas gunung purba, dan sebagainya masih banyak. Nah, itu salah satunya yang menarik. Yang mungkin di beberapa daerah di Indonesia tidak ada, meskipun ada, tapi tidak ada selengkap itu. Sehingga orang-orang dari luar menarik. Termasuk pantai-pantainya, itu bagus. Ya, kan pasir putih itu. Di gunung itu pasir putih sebagian. Juga tepingnya juga teping-teping yang seperti itu. Karena emang gunung itu tuh khas. Karena dulu kan di bawah laut ya, terangkat ke permukaan hampir 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Jadi, bagus. Sektor perikanannya sendiri gimana tuh, Pak? Perikanan juga bagus. Ada perikanan yang dilakukan oleh masyarakat, perikanan yang digaret itu, dan ada juga naik laut biasa ya, karena para nelayan dan sebagainya. Jadi, dua-duanya itu, dua-duanya berkesinambungan. Kalau wisata bawah lautnya sendiri, Pak, apakah dikembangkan juga? Di bawah laut karena ombaknya cukup besar di sana. Ada sebagian di bawah yang kita juga digunakan untuk selam dan sebagainya, tapi belum sampai ke sana. Karena laut selatan kan jalan. Tapi untuk selancar dan sebagainya juga ada. Lengkap di sana. Ini pengembangannya yang kita belum maksimal, Pak, kalau yang di sektor-sektor seperti ini. Mungkin jet ski dan sebagainya, bisa kita lakukan seperti itu. Karena saya juga pernah beberapa kali, ke tengah laut itu memang ombaknya besar, tapi tetap masih bisa dilakukan. Makanya saya juga punya konsep bagaimana ke depan, kalau Bali, kemudian Banyuwangi, kemudian yang ke sini itu, Pasitan, Wonogiri, Wonosari, Bantul, Keluang Progo ini bisa dijadikan satu sebuah kawasan ekonomi yang terintegrasi gitu, tapi lewat laut. Nah, setelah saya punya gagasan seperti itu. Tapi gagasan ini kan pasti pemerintah pusat. Ini nanti saya ingin diskusi tentang ini. Melalui apa? Sekarang sudah udara sudah bisa. Sudah dari Jogja ada bendaranya. Banyuwangi ada, Solo ada, Bali ada. Sudah ada ya? Oke, udara. Sekarang daratnya. Nah, darat ini, jalan lintas selatan yang dibangun saat sekarang dari Banten sampai dengan Banyuwangi, paling sudah-sudah. Sudah menghubungkan wilayah Jawa bagian selatan. Yang satu ini yang belum ada, yaitu laut. Saya ingin menggagas laut ini. Makanya tadi, kalau misalkan dari Bali, melalui laut ya, dari Bali, Banyuwangi, terus ke arah Pasitan, Wonosari, Wonogiri, Bantul, Klonprogo, wilayah selatan ini pakai kapal. Ini yang saya punya gagasan ini. Artinya apa? Kawasan ekonomi terintegrasi, baik darat, laut, udara. Ini akan jadi satu sebagai kekuatan ekonomi wilayah selatan. Memang selain anggaran, apa sih Pak kendalanya Pak dalam mengembangkan hal-hal yang tadi dari Bapak gagasan-gagasan Bapak tadi? Ya, kalau saya anggaran saja. Nah, daerah kan tidak akan mampu melakukan yang sebesar itu. Harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin wilayah selatan itu akan wilayah yang menjadi satu gambaran ke depan tentang kegiatan ekonomi yang cukup besar. Seperti visi-visi misi Pemprov kalau di daerah tempat di Jakarta. Itu menyongsong abad samudera Hindia yaitu menyongsong abad samudera Hindia yang memanfaatkan bagaimana samudera Hindia dengan lingkungan kita di darat itu. Jadi pembangunannya menghadap ke selatan. Belum ada kelihatan potensi-potensi investor yang masuk Pak dalam daerah untuk mengembangkan nih pariwisata kelautan sendiri di Gunung Kidul. Kelautan belum. Masih sebatas untuk konsultasi dan sebagainya. Tapi kalau ya rata-rata di pinggir di pantai saja. Itu resort dan sebagainya. Venue-venue. Tapi kalau untuk lautnya sendiri belum. Masih itu sebatas untuk ngobrol jajati. Menjajakan siapa. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kali ya Pak. Seperti apa planning yang tadi Bapak. Gagasan-gagasan yang Bapak ceritakan. Dan juga mungkin bisa Bapak sampaikan juga siapa tahu nanti dari pemerintah pusat sendiri menotis nih apa yang jadi gagasan Bapak. Saya ingin kalau lautnya. Laut sana kan memiliki satu potensi biota yang besar ya di laut itu. Nah ini yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah ini butuh intervensi juga dari pusat. Karena apa namanya kekuasaannya itu itu provinsi dengan pusat. Ini kalau misalkan mau di wilayah selatan itu. Termasuk pembaknya kan besar. Nah itu bisa digunakan untuk energi juga kan itu kelumpang-kelumpang dan sebagainya. Selain dengan pariwisata dan perikanannya sendiri ikan laut dan sebagainya cukup besar Mbak. Apalagi tempat saya itu ada yang udang apa itu yang mahal itu. Nah itu ada itu yang mahal-mahal itu. Itu ada. Karena karang. Nah apa namanya udang itu hidupnya di karang-karang itu. Mempernya-memper di karang itu. Itu mahal itu. Udang apa saya? Dengan kekayaan potensi yang ada sayang ya Pak kalau misalnya tidak buru-buru dikembangkan ya. Ini juga butuh swasta kalau nanti pemerintah saja kita tidak akan mampu melakukan. Karena itu tadi keterbatasan anggaran. Ini ada yang menarik. Ini Pak salah satu hal di Gunung Kidul sendiri kondisi sosial masyarakatnya kan ada pastinya ada survei tingkat kemiskinan ya Pak setiap tahunnya tapi ada juga indeks kebahagiaan Gunung Kidul yang dimana banyak juga lansia penduduk usia 75 tahun ke atas di sana ya Pak. Itu bagaimana nih kesindamungan antara indeks yang apa namanya kebahagiaan tapi juga ada kemiskinannya juga Pak. Memang gini kalau kita bicara tentang kemiskinan dimanapun kan ada di Indonesia ini Gunung Kidul indeks kemiskinannya kita juga diangkat 17% tetapi sering saya katakan diangkat 17% itu tidak mengkhawatirkan bagi masyarakat Gunung Kidul karena apa ya tadi dari struktur pendapatan domestik regional bruto khususnya di sektor peternakan perikanan pertanian dan UMKM ini kuat meskipun hanya menyumbangkan diangkat pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,6 sekian persen kalau tidak salah tetapi karena kuat dampak kemarin pandemi seperti ini tidak signifikan kecuali tadi pariwisata nah disana juga orang-orang tua umur di atas 75 tahun masih 28 ribu masih cukup besar banyak juga ya Pak besar kalau tidak saya 28 ribu itu cukup besar itu kalau kita bicara kemiskinan tadi di 17% itu apa namanya BPS BPS dalam hal ini nah salah satu yang sering saya soroti adalah yang ini yang makanannya yang 2100 kilokalori itu nah masyarakat gunung itu loh kalau diminta untuk makan 2100 kalori per kapitanya ya mungkin kita-kita ini termasuk susah untuk melakukan seperti itu nah kalau ini masih salah satunya diberlakukan itu mungkin indeks kemiskinan itu untuk berubah itu akan susah meskipun tadi ya masyarakat gunung kita memiliki aset yang cukup besar saya katakan kalau kita mendapatkan pendapatan 10 ribu katanya yang akan digunakan beli atau dikeluarkan itu hanya 3 ribu yang 7 ribu akan disimpan beda dengan masyarakat kota pendapatan 10 ribu yang 7 ribu pasti akan dikeluarkan yang 3 ribu hanya akan disimpan nah yang disimpan ini yang 7 ribu masyarakat tadi yang 7 ribu ini ini yang tidak pernah dihitung artinya apa? aset aset yang dimiliki oleh masyarakat ini dalam survei kan tidak dihitung yang dihitung adalah pengeluarnya saja nah kalau pengeluarnya kecil nah kalau di masyarakat kan coba dengan indeks kemiskinan seperti itu masyarakat gunung itu tadi saya sampaikan acara juga hampir tiap hari masyarakat itu dan lain sebagainya ya acara-acara yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri acara-acara kemasyarakatan juga di gelar hampir tak malam istilahnya di gunung itu lah artinya apa? mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan biaya ini termasuk seni budaya luar agar dan sebagainya itu yang mengeluarkan biaya semua tapi ini kan tidak dihitung di dalam indeks kemiskinan mikronya atau asetnya itu yang sering kita diskusikan ini harus ada dirubah variable parameter yang seperti ini kalau tidak dirubah untuk tadi menurunkan itu mungkin tidak hanya di gunung itu mungkin di semua daerah juga akan mengalami kesusahan itu makanya harus dilihat dulu memang tidak ditentukan hanya makanan saja dan non-makanan juga ada di situ seperti apa tuh Pak yang tadi yang non-makanan itu? non-makanan kan seperti perumahan kesehatan pendidikan seperti ini tapi kan apa namanya kalau ini sudah bisa diukur lah seperti ini kalau di gunung itu juga pendidikannya sudah cukup tinggi memang belum cukup tinggi ada apa namanya angka ada angkanya ada angka rata-rata ada angka lama sekolah dan sebagainya ada angkanya itu ada di situ tetapi saya lebih cenderung tadi yang tentang makanan karena kalau makanan itu kalau masyarakat itu mana ada perkara terkurangan kita strukturnya aja pertanian kuat padahal disana 60-70% kita hidup di garis di pertanian jadi ini kalau saya perlu perlu di ini lagi perlu dikaji lagi dalam menentukan seperti ini oke terakhirnya Pak apa harapan Bapak kedepannya nih untuk Gunung Kidul sendiri? saya berharap tentang ketahanan pangan ketahanan pangan kedaulatan pangan harus hadir di tengah masyarakat di Gunung Kidul jangan sampai nanti ada satu kondisi yang tidak normal seperti kemarin masyarakat tetapi kalau ketahanan tadi ketahanan dan kedaulatan pangannya di tangan masyarakat saya yakin di kondisi apapun ya dalam kondisi apapun masyarakat akan tetap bertahanan apa yang harus dilakukan tadi sektor pertanian harus tetap dipertahankan bagaimana apa namanya tanaman-tanaman masyarakat ini jangan sampai bilang begitu saja harus dipertahankan karena ada tanaman-tanaman asli di sana itu harus dipertahankan dan dikembangkan bahkan saya merintahkan kepada kepala dinas saya bagaimana membuat ke depan rekaya saya genetika dalam pengembangan tanaman pangan agar kita lebih kuat itu salah satunya itu kemudian peternakan juga sama peternakan juga sama masyarakat di sana hampir sebagian memelihara sapi, kambing dan sebagian sebagai penguat di dalam keluarga terus kemudian juga produk-produk UKM karena di sana juga banyak dan besar ini juga harus dipertahankan kemudian juga yang lain-lainnya apa namanya yang lain salah saya pendukung ya tapi yang sektor-sektor ini harus dikuatkan termasuk perikanan tadi nah kalau ini sudah kuat harapan ini ini sudah kuat enggak kalau lagi dengan kondisi apapun gunung itu akan bisa tetap bertahan itu nanti yang lain-lain sambil salah ya tentang investasi makanya investasi di gunung itu pun saya hanya bicara tentang rintisan investasi itu karena apa kita kuatkan dulu masyarakat ini baru menuju ke sini kalau masyarakat sudah kuat kita mau ngapain saja nanti tidak berdampak tapi kalau masyarakat tidak kuat begitu investasi besar ini masyarakat nanti akan tersisihkan ini yang saya tidak mau saya mikir ke depan tidak mau Pak tambah dikit Pak tadi tanaman aslinya seperti apa saja itu Pak banyak tanaman yang diberikan oleh semua masyarakat tanaman-tanaman pertanian itu seperti sorghum kan kalau di tempat saya canteng segala macam itu terus tanaman-tanaman umbi-umbian itu banyak di situ ini yang harus dikembangkan sebagai cadangan pangan banyak di sana oke itu dia beberapa harapan Pak Pak Selaku Bupati Gunung Kidul ya semoga bisa terrealisasikan nih Pak ke depan ya Pak terima kasih banyak Pak sudah bergabung nih di Nusa Raya ya sehat dan sukses selalu Pak ya demikian bincang-bincang kami di Nusa Raya bersama Bapak Sun Arianta selaku Bupati Gunung Kidul terus saksikan program Nusa Raya di youtube channel kompas.com jangan lupa di klik subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan cari di playlist Nusa Raya saya Miles Moran dan kru pamit salam Nusa Raya semangat Bineka Indonesia Raya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati